Halo teman-teman, selamat datang di update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menambahkan informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Indonesia kirim tim di MotoGP 2021. Ini motor yang akan dipakai. Indonesia bakal memiliki wakil diajang balap motor paling bergensi di dunia, yaitu MotoGP tahun 2021. Mengusung nama Mandalika Racing Team, rencananya tim balap Indonesia ini akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Keikut sertaan Mandalika Racing Team, seiring dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara MotoGP tahun 2021. Dari kalender MotoGP musim 2021, Indonesia bakal menggelar seri ke-15 di sirkuit Mandalika yang kini tengah dalam tahap pembangunan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lantas, untuk ikut serta di ajang balap MotoGP 2021, motor apa yang bakal digunakan oleh Mandalika Racing Team? Dikatakan Rapsel Ali, ketua tim MotoGP Indonesia, motor yang akan digunakan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan duorna sesuai dengan kelas yang akan diikuti. Pemilahan motor yang akan digunakan itu sama seperti regulasi yang ditetapkan. Rencananya, Indonesia akan gunakan motor bermesin triam berkapasitas 765 cc. Motor ini juga digunakan seluruh tim Moto2. Rapsel mengatakan, dengan motor yang akan digunakan, diharapkan pembalap Mandalika Racing Team nantinya bersaing dengan rider internasional lain. Sedangkan motor yang akan digunakan pada kelas Moto3, Rapsel mengungkapkan kini tengah dalam tahap pembicaraan dengan produsen motor yang ada di Indonesia. Rapsel berharap, produsen motor yang turut memasarkan produknya di Indonesia bisa menjadi sponsor dan mendukung Mandalika Racing Team untuk ikut serta di ajang MotoGP 2021. Sementara, untuk mengikuti seluruh rangkaian balap MotoGP 2021, sebanyak 21 seri, Rapsel mengatakan saat ini Mandalika Racing Team telah mendapat dukungan dari tiga kementerian. yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan untuk sponsor yang telah terkonfirmasi, Rapsel mengatakan terdapat 5 BUMN. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.